Yang saya rekap web Hingga kini penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekat sebagai alat bantu penghitungan suara pemilu 2024 masih dipersoalkan sejumlah pihak karena justru membuat data yang tidak sinkron dengan penghitungan manual termasuk oleh calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD Ditemui wartawan di Jakarta pada 20 Februari mantan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan itu menyebut bukan hanya tim pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang menilai Sirekat menimbulkan masalah mengingat teknologi itu memiliki kesalahan yang sangat beragam termasuk untuk meng-input data suara Untuk itu dia menyarankan Komisi Pemilihan Umum melakukan audit forensik digital terhadap aplikasi Sirekat dan sistem data server KPU dengan melibatkan pihak independen karena menyangkut kredibilitas KPU selaku penyelenggara pemilu Mbak siapa tuh yang agota KPU itu jelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit karena ini soal politik dan pekerjaan publik harus lembaga independen para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi Sebelumnya KPU telah memberhentikan sementara rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan terkait terjadinya kesalahan konversi data dalam Sirekat Pemilu 2024 Langkah tersebut seperti dijelaskan Ketua KPU Hasim Ash'ari untuk menyingkronkan data di lapangan dengan tayangan yang diunggah Sirekat agar tidak membingungkan publik Tim Kantor Berita Antara mewartakan mewartakan selamat menikmati